Intro Berbagai tepik menarik dikupas dalam dialog hari ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Seperti yang sudah kami infokan sebelumnya Jadi di interval waktu jam 9 sampai jam 10 ini Kita ada peluang untuk berbincang dengan sahabat-sahabat dari Puskesmas Krian Karena agendanya setiap hari Selasa Mulai dari jam 9 sampai jam 10 Dialog kesehatan Kali ini tamu dari Puskesmas Krian Ada dokter Ratna Bulandari Dokter umum Puskesmas Krian Ratna Dewi Rahmawati Ratna Dewi Rahmawati Berarti ini keliru yang nulis ini Ratna Dewi Rahmawati Oke Karena kalau ganti nama ini otomatis harus ganti semua Ijasa KTP dan sebagainya Dokter Ratna Dewi Rahmawati Dokter umum Puskesmas Krian Apa kabar Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Sehat ya Luar biasa Kemudian di samping kanan dokter Ratna Dewi Rahmawati Adalah Mbak Benita Nastiti Bagian Promkes Puskesmas Krian Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak Sehat luar biasa Tetap semangat begitu ya Tema kita adalah Kita anak Indonesia Kita gembira Nah itu yang menjadi sub atau tema Kita di dialog kesehatan untuk pagi hari ini Dan tentunya untuk Anda Sahabat Suara Sidoarjo Yang ingin bergabung silahkan Anda bisa sampaikan pertanyaannya Karena kami juga seharan secara live Di berbagai platform Sosial media Suara Sidoarjo Ada di Facebook Di Youtube Kemudian di Twitter Di Instagram juga Jadi Anda tinggal follow Atau Anda tinggal subscribe Biar gak ketinggalan informasi begitu ya Baik Sebelum nanti kita masuk ke tema kita Mengenai Kita anak Indonesia Kita gembira Untuk Puskesmas Krian Sampai dengan sejauh ini Pelayanan masih normal begitu ya Normal dalam arti Ada modifikasi-modifikasi Tentunya dengan era pandemi ini gitu Begitu ya Jadi untuk pasien yang datang Harus ada pembatasan Atau nerima saja Pasien berapapun begitu Bukan jumlah pembatasan Dalam arti jumlah Tapi misalkan jaga jarak Jadi protokol kesehatan itu tentu Sekarang diutamakan Misalkan Harus pakai masker Kalau dulu kan Kalau dulu tidak Wajib pakai masker Atau pakai masker Untuk yang sakit saja Tapi sekarang semuanya Harus pakai masker Gitu Kemudian Cuci tangan Jadi kita sekarang Menambah akses Untuk cuci tangan Pakai sabun Kemudian ada hand sanitizer Itu Di setiap Beberapa jarak itu Pasti kita sediakan Seperti itu Kemudian Sarana kita Upayakan Supaya pasien yang datang ini Bisa Physical distancing Begitu Iya Karena namanya Faskes ya Jangan sampai Faskes itu Abai terhadap Protokol kesehatan Iya betul sekali Baik Kemudian untuk Jam pelayanan operasional Di pusat masker Itu mulai jam berapa Jam berapa sih sebenarnya Jam pelayanan Seperti biasa Jadi pagi ya Di loket Kalau loket pendaftarannya Pagi sekitar setengah Lapan ya Sampai jam Sebelas Begitu Iya Terus Senin sampai dengan Senin sampai Kamis ya Kalau Jumat Sabtu Lebih awal Untuk loketnya Itu loket pendaftaran Jumat Sabtu Iya Kalau yang hari Minggu off Hari Minggu off Oh begitu baik Puskis-puskirian Informasinya Katanya mau naik Kelas jadi Rumah sakit Tipe Benar ya Itu Mudah-mudahan ya Ada wacana Jadi DPR Waktu itu Memperhatikan Barangkali ya Di puskes-puskirian Barangkali Apa karena rumah sakitnya Mungkin terkendala Rumah sakit yang Rencananya mau dibangun Baru di sana Atau terkendala Kemudian Kemudian Apa ya Puskes-puskirian Letaknya mungkin strategis Jadi Pertimbangan Untuk diajukan Kajian gitu Untuk pastinya Iya atau tidak Baru mau dikaji Kita tunggu good newsnya Iya Karena Memang Masyarakat Krian itu kan Cukup padat Dalam pengertian Populasinya juga Apalagi di sana juga Merupakan lintas Kota dari Surabaya Perbatasan Iya betul Baik Ya itu sedikit Istilahnya Perbincangan kita Untuk sebelum masuk Ketema kita Yaitu kita anak Indonesia Kita gembira Dan jadi Untuk Anda sahabat Sekali lagi Kalau Anda ingin ikut Bersama tema kita Untuk menyampaikan Sesuatu Atau bertanya langsung Dengan arah sumber Silahkan Anda bisa Sampaikan di On Air langsung Di 031-896-1514 Atau melalui WA kami Di 0821-3264-109 Terkait dengan Kita anak Indonesia Kita gembira Ini juga dalam rangka Peringatan Hari anak nasional Yang jatuh pada Tanggal 23 Juli besok Berarti kurang lebih Lusa ya Hari Kamis Ini kenapa ini Kok tema ini Yang diangkat ini Dokter Ratna Mungkin bisa menyampaikan Iya betul Jadi Bertepatan dengan Siaran kita Bulan Juli ini Dan dua hari lagi Ada hari Anak nasional Jadi Yang berkecimpung Di kesehatan Kita banyak sekali Peran kita Bagian kita Dalam Kesehatan anak Tentunya Begitu Jadi Tema kita Anak Indonesia Kita gembira Kemudian Ada lagi Kita katakan bahwa Tema lainnya adalah Anak Indonesia Terlindungi Indonesia Maju Begitu Iya Jadi karena Tahun ini Agak spesial Begitu Jadi peringatannya Ini di era Pandeminya Corona Jadi gak yang Rame-rame Seperti dulu Kemudian Perayaan-perayaan Gitu Sedangkan ya Kemudian Anak-anak sendiri Juga Termasuk rentan ya Jadi Diutamakan Mereka juga Terlindungi Tapi tetap maju Begitu Kalau di dunia Pendidikan itu kan Belajar dari rumah Kalau ini Perayaan dari rumah Karena Tagline-nya adalah Kalau saya baca ini Anak Indonesia Gembira di rumah Jadi Di rumah juga Tetap gembira Begitu ya Meskipun sudah Tidak seperti dulu lagi Dan juga Ada hal-hal tertentu Yang tidak Lazim atau Tidak biasanya Kalau Dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya Nah Ini Saya Ke Mbak Benita Nastiti Kalau untuk Anak-anak sendiri Biasanya Agenda apa Yang dilakukan oleh Puskes Mas Krian Untuk memberikan edukasi mereka Untuk tetap Sehat Tetap Istilahnya itu Gembira dan aktif Begitu Oke Terima kasih Dari Program kami sendiri Untuk tiap Tahunnya di Puskes Mas Krian Karena kita Terkenal dengan Puskes Mas Ramah Anak ya dok Jadi Simpel saja sih Bapak Mungkin tiap tahunnya kita Ketika ada pelayanan Hari tertentu Ketika tanggal 23 Juli Kita memberikan Seperti Award Kayak Balon Untuk mengingatkan Anak ini Harimu Ini hari kalian Ketika di pelayanan Kita memberikan Sesuatu Sederhana Sebenarnya ya dok Tapi itu Berkesan sekali Buat mereka Itu untuk Anak-anaknya Biasanya seperti itu Karena berhubung Sekarang Iya Eranya Eranya ini pandemi Kayaknya banyak virtualnya Betul Jadi anak-anak Mau tidak mau Harus banyak ini ya Bersentuhan dengan Gadget Gawai dan sebagainya Begitu ya Tapi kalau kita kaitkan Dengan mentalitas anak Begitu Ketika mereka banyak Menghabiskan waktunya Di depan Gadget Atau Gawai Itu Nantinya ada Permasalahan gak Di kemudian hari dokter Kita kan mempertimbangkan Antara positif negatifnya ya Lebih baik mana Di antara Kita memilih Kalau misalkan Disitu ada beberapa Pilihan buruk Ternyata Mana yang paling baik Di antara itu Semua kan ada pertimbangan Positifnya bagaimana Negatifnya bagaimana Begitu Tentunya Karena sekarang ini Eranya Anak-anak harus virtual Sekolahnya juga Harus online Tentunya ini peran orang tua Yang dituntut sangat besar Jadi orang tua Harus mengawasi Anak-anak Apa yang dilihat Termasuk ketika online Itu kan sebenarnya Upaya guru ya Jadi kadang-kadang Sekarang sekolahnya itu Lewat Gurunya mengawasi Di rumah lewat Apa sekarang Zoom Atau Google Meet Kan seperti itu Itu juga kan untuk mengawasi Jadi anaknya mestinya Tidak melihat yang lain Tapi memang sekolah Tentang materi sekolah Seperti itu Jadi sepertinya Tidak Justru dimanfaatkan Untuk main game Gitu ya Tapi harus banyak-banyak Belajar Berarti peran orang tua Juga perlu Maksimal Untuk memantau mereka Nah yang perlu kita ketahui Untuk kategori Yang masuk dalam Usia anak itu Biar nanti Masyarakat juga Pahamkan ya Mungkin ada yang Mengatakan Kalau umur segini ini Anak Kalau umur segini ini Remaja Ini masih balita Itu Umur berapa Biasanya Kalau yang Ketentuan Kalau diundang-undang Ini yang disebut Anak itu Usia 0 Sampai 18 tahun 0 sampai 18 tahun Kurang Iya Sebelum 18 tahun Termasuk yang Di dalam kandungan Itu Jadi yang masuk Dalam undang-undang Perlindungan anak Yang harus dilindungi Ini dalam kandungan Sampai 18 Mau 18 tahun Begitu 18 tahun Berarti mulai dari Dibentuk janin Sampai mereka Akhirnya berumur 18 tahun Itu masih dalam Kategori anak Kira-kira SMA Berarti kayak Saya ini Kategori anak Tapi 20 tahun Yang lalu Sepertinya Sementara itu Untuk anak-anak Sekarang ini Biasanya Problem kesehatan Apa saja Yang menimpa mereka Itu rata-rata Kalau problem Kesehatan Anak-anak ini Karena ini Eranya kan Corona Jadi kita berusaha Melindungi Anak-anak ini Terutama sekarang Dari pandemi ini Nah Kemudian Selain itu Karena Corona ini Kan kita Berupaya Untuk bagaimana Kita semua Bukan hanya Anak-anak Sebanyak mungkin Bisa menunda Untuk keluar rumah Nah begitu Termasuk Anak-anak ini Bisa bagaimana Tetap di rumah Nah Sementara Untuk beberapa Anak ini Yang masih Balita Misalkan Ada masa-masa Ketika Membutuhkan Imunisasi Jadi Akses-akses Kesehatan Yang seperti itu Yang sepertinya Mestinya Ada kendala Di situ Kalau dulu Kita rutin Setiap bulan Ada posyandu Gitu Setiap posyandu Kemudian ada Imunisasi Di situ Ada screen Yang ada Deteksi Dini Tumbuh Kembang Seperti itu Nah Imunisasi Sendiri Itu untuk Mencegah Penyakit Yang bisa Dicegah Dengan Imunisasi Misalkan Hepatitis Kemudian Campa Polio Seperti itu Nah Dengan Adanya Pandemi Ini Ini Ada Batasan Ketika Lebih banyak Di rumah Nah ini Kendalanya Orang tua Mungkin Terus bagaimana Ini Anak-anak Mau Waktunya Imunisasi Yang bayi Waktunya Imunisasi Nah itu Menjadi Masalah Kemudian Misalkan Kemudian Sudah Tidak usah Imunisasi Tunggu Nanti Pandeminya Selesai Sementara Pandemi Itu Kita tidak tahu Kapan selesainya Akhirnya Ditunda Yang dikhawatirkan Kemudian Bukan hanya Muncul Corona Tapi Muncul Wabah Lain Karena Vaksinnya Belum Diberikan Misalkan Kemudian Muncul Polio Nah itu Kan Kita Tidak Menginginkan Seperti itu Jadi Kami Sampaikan Disini Juga Kepada Orang tua Yang Punya Balita Bayi Masih Usia Memang Waktunya Imunisasi Monggo Tentunya 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 Dengan Cara Cara Yang Tidak Seperti Biasanya Kalau Biasanya Kita Ketemu Di Posyandu Nah Sekarang Tidak Seperti Itu Ada Modifikasi Yang Spesial Dengan Cara Imunisasi Yang Sekarang Tapi Pemberian Imunisasi Itu Masih Tetap Dilakukan Meskipun Tetap Mengacu Pada Aturan Protokol Kesehatan Iya Karena Imunisasi Itu Sendiri Mencegah Penyakit Termasuk Corona Ini kan Disampaikan Bahwa Perlu Vaksin Supaya Tidak Corona Nah Sekarang Polio Juga Sudah Ada Vaksin Maka Harus Dipakai Vaksin Kalau Nanti Muncul Polio Tambah Lagi Bukan Hanya Corona Ada Polio Ini contohnya Kalau dalam Pelaksanaan Pemberian Vaksin Begitu Imunisasi Dan sebagainya Yang tidak Sama Seperti Tahun Lalu Contoh Di lapangan Seperti apa Ini Jadi Aplikasinya Gitu Ya Prateknya Ketika Di lapangan Tentunya Protokol Kesehatan Ya Protokol Kesehatan Dari Petugas Kesehatan Sendiri Memakai APD Misalkan Masker Bedah Kemudian Gaun Saru Tangan Itu Pasti Standar Seperti Itu Kemudian Ada lagi Ada Physical Distancing Nah Itu Kalau Dulu Kita Di posyandu Rame Rame Biasanya Itu Rame Betul Anak Anak Main Dengan Anak Anak Lain Nah Itu Yang Sekarang Harus Kita Jaga Nah Tentunya Untuk Supaya Bisa Jaga Jaraknya Ini Tetap Terjaga Barangkali Butuh Janjian Nah Kayak Gitu Ada Pembatasan Gak Untuk Satu Hari Berapa Orang Anak Bukan Seperti Itu Cukup Janjian Janjian Cuma Mungkin Ada Jeda Waktunya Misalkan Di setiap Desa Kita Ada Bidan Desa Gitu Ya Ada Bidan Desa Termasuk Ketika Posyandu Itu Kan Mesti Hadir Bidan Desanya Disitu Nah Sekarang Kan Gadget Semua Hampir Punya Ya Jadi Tinggal WA Bidan Ini Waktunya Imunisasi Nah Semua Ibu Sekarang Kan Harus Ada Buku KIA Itu ya Buku KIA Yang merah muda Kesehatan ibu dan anak Iya betul Itu yang merah muda Nah disitu Sudah ada jadwalnya Ah Usia Sekian Anak saya Waktunya Imunisasi ini Waktunya Imunisasi ini Tinggal WA Bidannya Kita ketemu Kapan Dimana Nah Seperti itu Atau Kalau memang Ada beberapa Anak disitu Ada protokol Yang jaga Jarak Seperti itu Itu Jadi Pola-pola Seperti itu Yang Sudah mulai Dan Mungkin Masih tetap Dijalankan Baik Bu Dr. Dewi Dan juga Mbak Benini Nanti kita akan Kembali Sesudah kita ikuti Beberapa Mbak Benita Sorry Namanya ganti lagi Nanti Saya harus Ikut Memberikan Banjaan Syukuran Ini ya Bu Dr. Ratna Dewi Dan juga Mbak Benita Kita akan kembali Kita jeda dulu Dengan beberapa Pesan Berikut ini Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Warga Sidoarjo Dan sekitarnya Karena merebaknya Wabah virus Corona Pemerintah mengimbau Untuk menghindari Karumunan Dan kegiatan Di luar rumah Untuk itu Warga Sidoarjo Dan sekitarnya Yang akan melakukan Pembayaran pajak Kendaraan bermotor Bisa Lewat Layanan online Anda bisa memanfaatkan Fasilitas pembayaran online Di S.A.M.S.A.T Link aja PPOB Indomart Alphamart Tokopedia Dan juga Gria Bayar BTR Manfaatkan juga Diskon berupa Pemotongan nilai Pokok pajak Kendaraan bermotor Khusus untuk Warga Jawa Timur 15% Untuk roda 2 atau 3 Dan 5% Untuk roda 4 Atau lebih Berlaku mulai 12 Juni Sampai 31 Juli 2020 Informasi ini Disampaikan oleh kantor Bersama Samsat Sidoarjo Kota Dan Krian Tisu Masker Hand sanitizer Hmm Apa lagi ya? Situ mau kerja Atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja? Hello Selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin Buat adaptasi kebiasaan baru Alias New Normal Sekarang ini Kita Kudu dan harus terbiasa Dengan kebiasaan hidup sehat Bersih Sesuai protokol kesehatan Saat ini Kita dalam perubahan pola hidup Dalam situasi pandemi COVID-19 Jadi kita perlu Melaksanakan adaptasi Kebiasaan baru Atau protokol kesehatan Dalam kegiatan sehari-hari Jangan lupa pakai masker Tetap jaga jarak Sering cuci tangan Pakai sabun Dengan air mengalir Sediakan hand sanitizer Kemana-mana Kalau flu Di rumah saja Gak perlu bersalaman Say hello saja Kalau nyampe di rumah Langsung mandi Gunakan uang elektronik Kalau naik kendaraan umum Jaga jarak Bali Tato Lansia Di rumah saja Ayo menuju New Normal Dengan melaksanakan Protokol kesehatan Dan menerapkan adaptasi Kebiasaan baru Hei udah jam berapa nih Kebiasaan telat Juga masuknya normal ya Ada yang kurang satu Uang sakunya belum Iklan layanan masyarakat ini Bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Sahabat Bia Cuka Sidoarjo Dalam menjalankan Tugas dan fungsi Di bidang pelayanan Maupun pengawasan Salah satu inovasi Dalam penyederhanaan Proses bisnis Melalui Keisha Apa itu Keisha? Custom and Exist Integrated System Automation Di tahun 2018 Sampai 2024 Bia Cuka Sidoarjo Menerapkan Keisha 4.0 Dengan Mengedepankan Single Core System Smart Custom Exist Dengan Mengoptimalkan Pengawasan Yang memanfaatkan Teknologi Kemudian Layer Support Mengotomasi Proses Bisnis pendukung Analitik Berupa Pemanfaatan Data Untuk Pengambilan Keputusan Organisasi Informasi Ini Persembahan Dari Bia Cukai Sidoarjo Hai Buat kalian Gamer Sejati Main game Di rumah Dengan jaringan Internet Super cepat Bisa kalian Nikmati Dengan Perlangganan Indie Home Gamer Nikmati Keseruan Games Populer Dan Benefit Game Lain Yang bisa Kalian Dapatkan Dengan Harga Terjangkau Mulai Dari Rp380.000 Per bulan Daftar Sekarang Di aplikasi MyIndieHome Dan website IndieHome.co.id Setiap hari Paparan debu Kotoran Polusi Atau hal lain Yang negatif Membawa efek Untuk kita Akibatnya Mata Telinga Bahkan hidung Menjadi Bermasalah Seperti Gangguan pada mata Sinus pada hidung Atau masalah Dengan telinga Jangan Biarkan Gangguan pada mata Telinga Dan hidung Menjadi Penghambat Aktivitas Bahkan Mengganggu Produktivitas Karena sekarang Ada solusi sehat Cara herbal Dari cahaya Permata Diformulasikan langsung Oleh dua Tobib Indonesia Dan Malaysia Sudah lulus Uji Kementerian Kesehatan Dan bersertifikat Halal Produk herbal Cahaya Permata Teruji Dan terbukti Mengatasi Masalah mata Minus Plus Katarak Mata berlemat Sinus Dan gangguan Telinga Buktikan Sendiri Cahaya Permata Mal Lindo Juga menawarkan Pemeriksaan Mata Cek Sinus Dan Gura Hidung Dan Pengombatan Telinga Secara Gratis Hubungi Tobib Di 0877 3199 3999 Sekali lagi Di 0877 3199 3999 Sayangilah Mata Anda Dengan Cahaya Permata Sahabat Panggilan Sidang Dari Pengadilan Agama Sidoarjo Atas nama Ahmad Bajuri Bin Markan Ahmad Bajuri Bin Markan Dulu Tinggal Di Dusun Ketegan RT4 RW1 Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo Sekarang Tidak Diketahui Dengan jelas Tempat Tinggalnya Kepada Saudara Ahmad Bajuri Bin Markan Dimohon Hadir Di Persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasan Udi Nomor 90 Sidoarjo Hari Rabu Berarti Besok Tanggal 22 Juli 2020 Jam 9 Pagi Panggilan Sedang Ini Dari Pengadilan Agama Kapupaten Sidoarjo News Talk and Music Hit Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio Baik Sahabat Kembali Di Dialog Kesehatan Dengan Tema Kita Anak Indonesia Kita Gembira Bersama Sahabat-sahabat Dari Puskesmas Krian Bukan Krayen Tapi Krian Bersama Dr. Dr. Ratna Dewi Rahmawati Dr. Umum Puskesmas Krian Dan Juga ada Mbak Benita Nastiti Bagian Promkes Proposi Kesehatan Puskesmas Krian Dan Untuk Anda yang Pertanyaan Silahkan Di 031 896 15 14 Atau Melalui SMS Kami Di 0821 3264 109 Coba Saya Cek Dulu Di Sosial Media Apakah Ada Yang Komen Barangkali Ini Mungkin Followernya Dr. Ratna Atau Followernya Mbak Benita Ini Selegram Juga Ternyata Ya Baik Ternyata Masih Belum Dan Kita Masih Berbincang Tentang Imunisasi Tadi Sebelum Break Komersial Break Imunisasi Sebenarnya Untuk Anak-anak Itu Ada Berapa Kali Imunisasi Bu Dokter Atau Mbak Benita Waktu Lahir Waktu Lahir Sampai Sudah Imunisasi Itu Berapa Kali Kalau Satu Tahun Sampai Sembilan Bulan Jadi Waktu Lahir Kemudian Ada BCG Sampai Satu Bulan Kemudian Ada Hepatitis DPD DPT HBIG Polio HB HIB Polio 234 Kemudian Sembilan Bulan Itu Paling tidak Itu Yang dasar Dari mulai Lahir Sampai Dari mulai Janin Malahan Karena Ibu Kontrol Waktu Lahir Waktu Persalinan Itu Di Injensi Vitamin K Sampai Hepatitis Sampai Terakhir Umur 9 Bulan Itu Yang Menurut Sampai Disitu Kalau Yang Apembarian Vaksin Cacar Itu Umur Berapa Cacar Yang Dasar Disitu Itu Dulu Kalau Kemudian Nah Ini Ada Lagi Yang Perlu Kita Perhatikan Lagi Masalah Kesehatan Anak-anak Ini Juga Terutama Yang Bayi-bayi Ini Juga Ini Selain Mengenai Corona Kemudian Imunisasi Ini Kemudian Ada Lagi Tentang Hepatitis B Jadi Di Ibu Bersalin Itu Ibu Itu Kan Ketika Jadi Anak-anak Ini Dilundungi Ketika Masih Dalam Kandungan Juga Jadi Ketika Masih Dalam Kandungan Ibunya Nanti Di Periksa Dicek Di Laborat Jadi Kita Sampaikan Juga Disini Barangkali Ada Ibu-ibu Disini Ibu-ibu Hamil Yang Kontrol Barangkali Bukan Kepuskesmas Tapi Ke Bidan Setempat Atau Di Klinik Lain Itu Tetap Bisa Datang Kepuskesmas Untuk Dicek Darahnya Untuk Di Periksa Triple Eliminasinya Memang Seperti Itu Sambil Bawa Tidak Sivilis Tidak Seperti Itu Kemudian Ada Perakuan Misalkan Kalau Ternyata Ada Hepatitis B Di Ternyata Tentunya Ketika Melahirkan Nanti Sudah Direncanakan Mau Melahirkan Dimana Dan Disiapkan Namanya HBIG Jadi Hepatitis B Imunoglobulin Itu Yang Akan Diberikan Pada Nanti Waktu Lahir Jadi Selain Misalkan Vitamin K Jadi Nanti Lahir Itu Ada Injeksi Vitamin K Kemudian Ada Vaksin Nya Tadi Hepatitis Kemudian Ada HBIG Untuk Bayi Yang Lahir Dari Ibu Hepatitis Hepatitis B Kemudian Bayi Yang Lahir Dari Ibu HIV Itu Tentu Direncanakan Nanti Melahirkannya Dimana Kalau Misalkan Tidak Ada Kendala Lain Biasa Bisa Melahirkan Di Puskesma Seperti Itu Yang Persalinan Normal Kalau Yang Misalnya Sesar Dan Sebagainya Di rumah Sakit Misalkan Tadi Ada HIV Atau Hepatitis Sudah Direncanakan Mau Bersalin Nanti Kemana Diagnosanya Sudah Diketahui Betul Jadi Selama Hamil Sudah Diperiksa Sudah Disiapkan HBIG Nanti Dari Puskesmas Akan Mengantarkan HBIG Itu Misalkan Mau Ke Rumah Sakit Mana Rencananya Itu Diantar Disitu Untuk Di Injeksikan Disana Nah Itu Seperti Itu Untuk Sekarang Persalinan Sekarang Ini Dibanding Dengan Sebelum Sebelumnya Ribet Enggak Karena Memang Spesial Memang Eranya Spesial Tentu Spesial Juga Jadi Tentu Sebelum Waktunya Bersalin Sekitar Masa-masa Sudah Kehamilan 37 Minggu Ini Disarankan Untuk Rapid Test Di Puskesmas Gitu Kemudian Nanti Hasil Rapid Test Bagaimana Misalkan Itu Reaktif Direncanakan Untuk Swipe Segera Di Swipe Begitu PCR Pemeriksaan Untuk Coronanya Kalau Misalkan Hasilnya Bagaimana Positif Tentunya Harus Direncanakan Nanti Bersalinya Dimana Tentu Rumah Sakit Yang Bisa Menangani COVID COVID-19 Seperti Itu Nah Pertanyaannya Apakah Ibu Yang COVID-19 Bisa Menularkan COVID-19 Kepada Janin Yang Dikandungnya Nah Ini Ada Prosedur Tentang Menyusui Jadi Bukan Seperti Misalkan HIV Ini Menularkan Dari Darahnya Ibu Ke Bayi Bisa Kemudian Hepatitis B Juga Lewat Jalan Lahir Tapi Kalau Corona Ini Ada Perakuan Misalkan Ibu Yang Terkonfirmasi Atau Ibu Yang Dulu Istilah Kita Masih OTG ODP BDP Begitu Ya Sekarang Kan Kita Udah Pakai Nama Nama Baru Tapi Kurang Lebih Sama Seperti Itu Jadi Untuk Ibu Yang Terkonfirmasi Ini Biasanya Kalau Ibu Bersalin Biasa Yang Dulu Belum Corona Ini Ada Inisiasi Menyusui Dini Mungkin Mbak Benita Tentang IMD Itu Seperti Apa Karena Pengalaman Mbak Benita Belum Berarti Secara teori Sudah Paham Mungkin Nanti Praktiknya Betul Jadi Tentang Menyusui Dini Waktu Baru Melahirkan Mbak Benita Kalau Dulu Ketika Melahirkan Dilaksanakan Inisiasi IMD Tapi Untuk Yang Ibu Yang Terkonfirmasi Itu Tidak Dilakukan Begitu Kemudian Untuk Menyusuinya Selanjutnya Nah Berarti Untuk Ibu Yang Terkonfirmasi Tidak Dilakukan Terus Untuk Asinya Dari mana Asinya Dipompa Jadi Tidak Langsung Tapi Asinya Ikut Asi Ibunya Sendiri Ibunya Sendiri Ibunya Sendiri Bukan Ibu Yang Lain Jadi Memang Bayinya Harus Asi Eksklusif Itu Tetap Hanya Bayi Itu Asi Eksklusif Tetap Cuma Caranya Saja Kalau Ibunya Masih Positif Tentunya Asinya Bisa Dipompa Kemudian Kalau Misalkan Ibunya Dulu Istilahnya Ada UDP Atau Seperti Itu Ya Sekarang Mungkin Suspek Ata Itu Bisa Dipertimbangkan Apakah Dipompa Atau Bisa Diberikan Tentunya Dengan Protokol Kesehatan Begitu Misalkan Ibunya Bisa Kayaknya Cuci tangan Pokoknya Harus Cuci tangan Kemudian Pakai Masker Apakah Bisa Seperti Itu Itu Nanti Kita Konseling Dulu Tentunya Makanya Ini Ada Beberapa Perlakuan Khususus Seperti Ini Memang Agak Ripet Tapi Mau Tidak Mau Anak Harus Dipenuhi Harus Kita Lakukan Supaya Nanti Sehat Begitu Tidak Ada Kekhawatiran Karena Biasanya Ibu-ibu Kalau Mengetahui Kesehatan Anak Itu Sesuatu Yang Bisa Dikatakan Mereka Cemas Kekhawatir Kalau Anaknya Misalnya Pilek Saja Kekhawatir Dan Resah Begitu Barangkali Bisa Jadi Ini Untuk Ibu-ibu Atau Mungkin Sekarang Yang Banyak Berperan Itu Bukan Hanya Orang Tua Ibunya Si Bayi Nenek Kakek Jadi Tentang Asi Eksklusif Mbak Benita Apalagi Profesi Mereka Sekarang MC Juga Jadi Kadang Ibunya Barangkali Sudah Diberitahu Bidannya Seperti Ini Tapi Menurut Nenek Aku Bian Gak Ngu Nah Itu Kan Hal Seperti Itu Kita Sekarang Memberdayakan Lansia Juga Biar Satu Visi Jadi Misalkan Sekarang Mengenai Asi Eksklusif Kadang Kadang Masih Ada Orang Orang Menganggap Bahwa Ibunya Misalkan Sakit Kemudian Jangan Menyusui Nanti Menular Ke Bayinya Nah Seperti Itu Nah Padahal Ketika Corona Saja Menyusuinya Tetap Dilaksanakan Asinya Tidak Apa Jadi Untuk Yang Sekarang Semuanya Sehat Ibunya Sehat Ya Monggo Jangan Sampai Asi Eksklusif Itu Tidak Diberikan Itu Nah Itu Yang Penting Karena Di Istilahnya Usia-usia Bayi Yang Baru Lahir Itu Kan Butuh Asupan Gisi Betul Daya Tahannya Apalagi Dari Situ Baik Terkait Dengan Tema Kita Yaitu Anak Kita Anak Indonesia Kita Gembira Di sisi lain Untuk COVID-19 Ini kan Karena Tidak Hanya Dialami Orang Dewasa Gitu Iya Orang Anak Anak Juga Ternyata Iya Kalau Kita Lihat Di Secara Overall Di Berita Dan Sebagainya Itu Memang Untuk Anak Itu Memang Rentan Terhadap COVID-19 Mereka Bagaimana Perlakuannya Bu Dokter Artinya Anak Anak Itu Bukan Berarti Kemudian Spesial Dia Tidak Akan Terkena Atau Kebal Itu Juga Tidak Sebenarnya Resikopun Juga Ada Gitu Anak Anak Itu Untuk Tertular Kalau Dulu Dikatakan Anak Anak Itu Bisa Menjadi Karier Atau OTG Artinya Mereka Terinfeksi Terpapar Tapi Tidak Bergejala Yang parah Seperti Orang Dewasa Dulu Bisa Dikatakan Seperti Itu Nah Artinya Artinya Tetap Saja Anak 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 Ini Punya Potensi Untuk Ketularan Gitu Dan Itu Tetap Kembali Pada Daya Tahan Masing-masing Baik Orang Dewasa Maupun Anak Anak Kalau Di Jawa Timur Itu Ada Ya Datanya Ya Ada Oke Untuk Data Per 19 Juli Mungkin Dokter Ya Update 19 Juli 2020 Kansus Konfirmasi Anak Kurang dari 5 tahun Ini Lumayan Ada Persentasinya Untuk Jenis kelamin Laki-laki Sebesar 0,89% Dan Berjenis Kelamin Perempuan Sebesar 0,67% Jadi Intinya Anak Di bawah 5 tahun Pun Kita Itu Tadi Yang Di bawah 5 tahun Aja Itu Balita Itu Ternyata Ada Ada Terus Ada Usia Tadi Sampai 18 Sementara Usia Antara 6-19 Tahun Sebesar 2,63% Ini Terjangkit Untuk Laki-laki Dan Perempuan 1,98% Ternyata Juga Ada Dibandingkan Pasien Dewasa Jadi Di antara Dewasa Itu Semua Di situ Yang terkonfirmasi Juga ada Anak-anak Di situ Bu Dokter Ratna Dan juga Mbak Benita Kita Cek ke Redaksi Dulu Ada pertanyaan Ini yang Sudah Masuk Ya Karin Ya Dari Ada 3 pertanyaan Yang sudah Masuk Di Whatsapp Redaksi Yang pertama Dari Mbak Novandina Di Seruni Seperti Yang kita Ketahui Dengan Adanya Proses Pembelajaran Daring Ini Anak-anak Kan Banyak Sekali Ketika Anaknya Diberi tugas Kelompok Dan Akhirnya Anak Tetangga Saya Ini Mengerjakannya Di Warkop Bersama Teman-temannya Dengan Alasan Memang Kalau kerja Kelompok Lebih Enak Dikerjakan Jika Bertemu Langsung Dengan Kelompoknya Terus Kalau Begini Cara Mencegah Anak Yang benar Biar Di rumah Saja Seperti Apa Yang kedua Ada Mbak Soraya Di Krian Menurut Ibu-ibu Puskus Mas Krian Ini Gimana Caranya Membuat Anak Anak Agar Betat Di Rumah Selain Menyediakan Fasilitas Dan Juga Melakukan Pendekatan Dengan Anak Soalnya Saya Ini Sudah Melakukan Kedua Hal Tersebut Tapi Jika Dilihat Anak Saya Ini Lebih Nyaman Ketika Berada Didekat Teman Yang Ketiga Dari Mbak Mustika Intan Di Kerembung Bagaimana Tanggapan Ibu-ibu Puskus Mas Krian Menanggapi Tentang Proses Pengadopsian Anak Anak Yang Terbuang Dan Juga Terpaksa Eh Anak Anak Terbuang Yang Terpaksa Diberhentikan Sementara Saya Kemarin Sempat Lihat Beritanya Di Media Sosial Sidoarjo Katanya Ini Ada Pemberhentian Proses Pengadopsian Anak Anak Karena Adanya Pandemi Covid Seperti Ini Oke Terima kasih Untuk Sahabat-sahabat Yang Bertanya Ya Ini Pertanyaannya Ragamnya Macem-macem Ya Nyangkut-nyangkut Sesuai Sama Kedisi Sekarang Luas Sikiater Juga Dan Nanti Akan Dijawab Oleh Bu Dokter Ratna Dewi Kemudian Juga Ada Mbak Benita Bisa Ditanggapi Mulai Dari Yang Pertama Tadi Mbak Novandina Yang Kecentukan Anaknya Kalau Belajar Pengennya Bareng Apalagi Mungkin Ada Wifi Gratis Siapa Yang Jadi Wifi Di Warkop Ya Benar Memang Yang Dibutuhkan Wifi Untuk Ngerjakan Tugas Tugasnya Itu Kemudian Di Warkop Nah Ini Dilihat Sekarang Pun Kita Sudah Mulai Buka Fasilitas Fasilitas Publik Itu Tapi Protokol Kesehatannya Kan Ada Disitu Nah Apakah Di Warkop Tersebut Bisakah Melaksanakan Protokol Kesehatannya Dengan Baik Itu Menjadi Tanggung jawab Dari Pengelola Pemilik Warkop Jadi Pakai Masker Pengunjungnya Termasuk Pelayannya Juga Kemudian Cuci Tangan Biasanya Disediain Di depan Warkop Sekarang Semua Cuci Tangan Kemudian Jaga Jarak Nah Ini Soalnya Tadi Saya Lihatnya Tugas Kelompok Dan Juga Mungkin Kursi Mejanya Dikasih Silang Merah Biasanya Ini Yang Jaga Jarak Ya Betul Masalahnya Sebenarnya Kalau ini Udah Disampaikan Bahwa Ini Tugas Kelompok Kemudian Bisa Online Sebenarnya Teman-temannya Bisa Ngumpulnya Itu Lewat Online Jadi Misalkan Di Zoom Itu Bisa Ngobrolnya Itu Bareng-bareng Mukanya Itu Sebenarnya Nampak Semua Kemudian Apa Yang Dikerjakan Itu Sebenarnya Screennya Itu Bisa Ditampilkan Juga Di Zoom Sebenarnya Bisa Loh Dari Rumah Masing-masing Ngobrol Pun Bisa Lewat Virtual Kayak Gitu Jadi Ini Mungkin Anak-anak Yang Perlu Diberikan Pemahaman Bahwasannya Teknologi Ini Sudah Sampai Segini Loh Jadi Mereka Juga Enggak Perlu Harus Istilahnya Kopdar Ketemu Di Warkop Sementara Ini Sementara Ini Bersabar Dulu Nanti Kalau Semuanya Mudah-mudahan Kita Semuanya Segera Selesai Pandeminya Jadi Ini Kita Masing-masing Berupaya Tapi Bersama Tapi Bersama-sama Tapi Dari Rumah Masing-masing Gitu Kalau Semuanya Segera Selesaikan Kita Segera Bisa Kumpul Lagi Seperti Dulu Terus Yang Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Soraya Di Krian Anak Anak Gimana Caranya Supaya Betah Di Rumah Sekarang Itu Pengalaman Dari Dokter Ratna Dewi Anak Berapa Dokter Anak Saya Dua Dan Mereka Umurnya Berapa Sekarang 13 Tahun Dan 11 Tahun Yang Paling Gede Cewek Jalan Berdua Gitu Kayak Adik Kakak Gitu Yang Alami Sendiri Sekolah Online Jadi Kalau Anak Di Rumah Ini Pengalaman Pribadi Yang Disampaikan Ini Jadi Memang Di Rumah Tadi Disampaikan Bu Soraya Ini Sudah Mengupayakan Gimana Caranya Supaya Anak Anak Betah Di Rumah Nah Kalau Di Rumah Saya Ini Ada Aktivitas Aktivitas Yang Biasanya Kita Enggak Tapi Ini Karena Ini Ada Yang Spesial Kita Bikir Acara Acara Baru Misalkan Anak Anak Dikasih Tanggung Jawab Kalau Di Rumah Tuhan Kita Punya Piyaraan Kalau Saya Di Rumah Nah Piyaraan Itu Otomatis Jadi Tanggung Jawab Anak Seperti Ikan Atau Itu Kucing Itu Lebih Positif Jangan Sampai Nanti Biar Jin Tuyul Atau Binatang Biaran Ya Itu Memang Sudah Ada Cuman Yang Spesial Dan Sekarang Kayaknya Lagi Musim Sekarang Banyak 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 Cara Yang Orang Orang Kayaknya Semakin Kreatif Sekarang Itu Oh Misalkan Bikin Tanaman Hidroponik Aku Aponik Nah Itu Akhirnya Bikin Kemarin Kolam Di rumah Aquaponik Mendadak Meskipun Gagal Atau Memasak Kalau punya Anak Cewek Masak Yang Bahan Banyak Simpel Kita Belajar Dari Youtube Atau Kita Aplikasikan Biasanya Masaknya Di Dapur Ini Bakar Di Luar Kayak Gitu Jangan Bakar Rumah Aja Iya Hal Seperti Itu Sekarang Banyak Di Virtual Itu Termasuk Anak Yang Kecil Kecil Gimana Mereka Justru Terstimulasi Tumbuh Kembangnya Karena Aktifitasnya Itu Sekarang Banyak Di Media Itu Ada Cara-cara Permainan Permainan Termasuk Permainan Fisik Di situ Kayak Kayak Gitu Intinya Aktifitas Fisik Meskipun Di Rumah Kita Tetap Melakukan Aktifitas Fisik Terus Kepengennya Tadi Sama Teman Ini Mama Mamanya Musti Kasih Fasilitas Bisa Sesekali Sama Mama Yang Lain Temannya Anak Anak Ini Bisa Meeting Lewat Zoom Atau Meeting Lewat Video Call Atau Kayak Gitu Kayak Gitu Sama Mama Sama Anak Anak Kita Mau Kemana Shopping Kemana Itu Sosialita Terus Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Mustika Mengenai Adopsi Adopsi Memang Ada Ada Istilahnya Mulai Dari Ada Covid Ada Perlakuan Atau Apa Kalau Sepengdawan Dr. Ratna Ini Karena Mungkin Ini Bukan Saya Kurang Mengikuti Tentang Adopsi Diberhentikan Jadi Pemberhentian Mungkin Mau ada yang Adopsi Ditunda Dulu Sampai Selesai Pandemi Gitu Ya Mungkin Saya Kira Itu Upaya Untuk Melindungi Anak Bagaimanapun Itu Ini Sebelum Kita Bahas Untuk Materi Yang Lain Ini Ada Sehilo Dari Channel Youtube Suara Sidhu Jolai Bagi Dok Ratna Yang Disapa Cuma Dokter Ratna Mbak Benita Tanya Gak Sedih Ya Kemudian Juga Ini Mengenai Covid-19 Terkait Tema Kita Kita Anak Indonesia Kita Gembira Anak Supaya Terlindungi Dari Covid-19 Ini Apa Prinsip-prinsip Apa Yang Perlu Kita Perhatikan Dari Semua Pihak Tidak Hanya Orang Tua Tapi Orang Dewasa Supaya Anak Kini Ketika Penanganan Covid-19 Harus Memperhatikan Apa Apa Saja Dokter Yang Pertama Karena Ini Hari Anak Jadi Temanya Ini Gimana Anak Itu Haknya Bisa Didapatkan Di Sini Hak Anak Haknya Tentang Perlindungan Ya Perlindungan Kemudian Tentang Informasi Jadi Sekarang Itu Banyak Berita Baik Berita Tentang Corona Tentang Apapun Itu Yang Haks Itu Kan Ada Makanya Sekarang Sebenarnya Yang Diupayakan Pemerintah Misalkan Di Webnya Disitu Menampilkan Berita-berita Tentang Covid Tapi Disitu Juga Ada Saber Hoax Saber Hoax Nah Disitu Artinya Upaya Pemerintah Sudah Ada Untuk Memfilter Hal-hal Yang Tidak Benar Misalkan Disitu Kemudian Anak-anak Ini Apa Ya Mendapat Informasi Yang Tepat Dengan Cara Anak-anak Begitu Termasuk Tentang Covid Ini Misalkan Diberi Informasi Ini Itu Kita Di rumah Aja Ya Jangan Jangan Keluar Kalau Di luar Itu Corona Ada Corona Corona Itu Seperti Ini Nah Sebenarnya Di Webnya Jadi Kementerian Itu Kementerian Itu Membuat Ada Suatu Media Penyampaian Informasi Pada Anak Jadi Cara Anak-anak Bentuknya Itu Kartun Animasi Tentang Hai Aku Corona Seperti Itu Dengan Bahasa Nah Itu Seperti Itu Jadi Anak-anak Bisa Memaklumi Bisa Paham Seperti Itu Jadi Pendekatannya Juga Dari Sisi Anak-anak Itu Anak-anak Betul Ya Kemudian Kita Jangan Lupa Bahwa Anak-anak Ini Ada Kondisi Khusus Ya Anak-anak Kondisi Khusus Misalkan Anak-anak Dengan Disabilitas Nah Seperti Itu Ini Juga Tetap Harus Kita Penuhi Haknya Misalkan Disabilitas Ini Kebutuhannya Seperti Apa Kesehatannya Seperti Apa Itu Juga Tetap Harus Dipenuhi Kemudian Resiko Apa Ya Terpisah Ya Anak Dan Orang Tua Misalkan Ada Kasus Ada Salah Satu Keluarga Orang Tuanya Barangkali Yang Terkonfirmasi Gitu Positif Nah Kita Terus Anaknya Bagaimana Ini Anaknya Harus Dilindungi Dilindungi Bagaimana Dia Tidak Tertular Itu Pasti Tapi Jangan Sampai Kita Harus Mempertimbangkan Juga Dia Tidak Tertular Tapi Kemudian Dia Kurang Kasih Sayang Atau Terlantar Malah Nah Itu Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Ya Ini Makanya Perlu Di Apa Ya Kerjasama Termasuk Lintas Sektor Kita Dengan Stakeholder Jadi Anak Ini Kalau Kemudian Orang Tuanya Ada Yang Positif Bisa Enggak Ini Orang Tuanya Apakah Di rumah Atau Di Isolasi Di Fasilitas Tertentukan Si Doarjo Kita Punya Ya Pak Ya Untuk Yang OTG Di MPP Kalau Yang MPP Dan Hotel Delta Yang Di Penegor Itu Jadi Apakah Disana Orang Tuanya Seperti Itu Atau Isolasi Mandiri Di Rumah Masing-masing Kalau Di rumah Masing-masing Itu Bisakah Tidak Menulari Anaknya Kira-kira Sarananya Begitu Kalau Misalkan Itu Orang Tuanya Tunggal Sakit Covid Juga Nah Ini Bagaimana Adakah Keluarga Lain Yang Ikut Tersedia Membantu Pengasuhan Jadi Dalam hal ini Kita harus Baik-baik Pada Saudara kita Gak boleh Berantem Jadi Kalau Ada Kerepotan Kita Bisa Minta Tolong Jadinya Curcol Ini Ini Gak Cuman Waktu Corona Aja Ya Hal-hal Seperti Itu Yang Perlu Dipernimbangkan Barangkali Kalau Memang Orang Dewasa Dia Bisa Merawat Diri Sendiri Misalkan Ada Keluarga Tapi Kalau Anak-anak Masalah Pengasuhannya Jangan Sampai Terantar Saya Mbak Benita Untuk Sisi Promosi Kesehatan Dari Mungkin Kepentuannya Ke Desa Desa Atau Kampung Di Wilayah Krian Sejauh Ini Anak-anak Sudah Paham Gak Tentang Virus Corona Atau COVID-19 Itu Oke Terima kasih Selama Ini Kita Memaksimalkan Kerjasama Lintas Sektor Bapak Dengan Pihak Desa Dari Pihak Desanya Ada Namanya Satgas COVID-19 Itu Kita Melakukan Kerjasama Dengan Kader Dengan Kepala Desa Dan Segala Macemnya Nah Masalahnya Ini Dok Kadang Anak-anak Itu Di Desa Masih Kurang Untuk Pemakaian Masker Karena Mereka Lebih sering Bermain Di Luar Nah Sementara Kebanyakan Orang tuanya Yang pakai Masker Dan Ini Kita Selalu Mengimbau Untuk Anak Itu Juga Perlu Pakai Masker Gak Gak Kebal Gitu Ya Anaknya Gak Kebal Itu Tantangan Buat Kami Karena COVID-19 Ini Kan Juga Tidak Semua Umur Bisa Terkena Jadi Tantangan Buat Kami Untuk Petugas Di Desa Karena Anak Anak Itu Gak Ada Gejala Kalau Untuk Sakit Gak Ada Yang Seperti Itu Jadi Tantangannya Itu Kita Tetap Terus Menerus Continue Untuk Melakukan Sosialisasi Kesedaran Orang Tua Untuk Meredukasi Atau Membiasakan Putra-putri Mereka Untuk Pakai Masker Contohnya Itu Yang Perlu Dimaksimalkan Begitu Ya Tidak Terasa Kita Ini Sudah Sampai Di Penghujung Acara Untuk Dialog Kesehatan Tema Kita Anak Indonesia Kita Gembira Dan Sepertinya Mbak Benita Dr. Ratna Sudah Sudah Nervous Lagi Karena Tadi Juga Mengatakan For The First Time Terakhir Ada Yang Ingin Disampaikan Kepada Sahabat Suara Sudah 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 Kita Anak Indonesia Kita Gembira Dr. Dewi Ratna Jadi Yang Terpenting Adalah Pada Saat Ini Yang Pertama Kita Mau Ucapin Ya Karena Ini Peringatan Hari Anak Nasional Kita Mau Ucapin Selamat Hari Anak Buat Indonesia Anak 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 Di Sudah Tetap Semangat Dan Tetap Supaya Tetap Terlindungi Jagalah Dirimu Kemudian Buat Keluarganya Masyarakat Tolong Juga Jaga Anak Anak Ini Jadi Contohnya Tadi Yang Disampaikan Kemudian Mereka Main-main Tolong Diingetin Juga Pakai Masker Oh Ya Untuk Pakai Masker Ini Ada Rekomendasi Juga Pak Untuk Dua Tahun Keatas Bisa Pakai Masker Dua Tahun Keatas Untuk Di bawah Dua Tahun Bisa Dengan Modifikasi Yang Lain Dia Susah Nafas Misalkan Pakai Facial Atau Seperti Itu Jadi Rekomendasinya Cuma Facial Saja Tapi Di Sisi Lain Gak Ini Ya Pesikal Distancing Harus Pasti Dan Mereka Lebih Baik Di Rumah Karena Mereka Merupakan Generasi Masa Depan Bangsa Mudah Mudah Pandemi Ini Selesai Kita Bisa Beraktifitas Lagi Seperti Dulu Amin Terus Terakhir Dari Mbak Benita Ada Tambahan Mungkin Oke Mungkin Dari Saya Sudah Dijelaskan Semuanya Sudah Komplit Mungkin Cuma Ucapan Selamat Hari Anak Nasional Tetap Lagi Anak Cerdas Dan Tetap Sehat Terus Amin Terima kasih Dan Juga Sukses Untuk Aktifitasnya Untuk Dokter Ratna Dewi Rahmawati Dan Mbak Benita Nastiti Dan Buat Suara Sido Harjo Cuka Semoga Selalu Sehat Dan Sukses Beraktifitas Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Baik demikian Tadi sahabat Saya sudah Berbincang Dengan Dokter Ratna Dewi Rahmawati Dokter Umum Puskesmas Krian Dan Juga Ada Mbak Benita Nastiti Dari Bagian Promosi Kesehatan Puskesmas Krian Di Dialog Kesehatan Setiap Hari Selasa Mulai Jam 9 Sampai Jam 10 Tema Kita Kita Anak Indonesia Kita Gembira Tema